Happy birthday 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 Informasinya dari keluarga langsung atau seperti apa mbak? Mendapatkan informasi menungkannya Dapat kabarnya dari Mas Teddy Dari Mas Teddy langsung ya Berapa hari sih? Dari mas Teddy aja Mas Teddy aja Masih mbak Mas siapa mbak? Mas siapa mbak? Ayo Halo Sobat Fakta Bang Pin Bertemu lagi dengan Fakta Bang Pin Yang terus mengabarkan informasi Informasi terupdate Soal stabilitas tanah air Dan ini adalah Soal Meninggalnya Rina Gunawan Yang akan kita Sampaikan disini adalah Bahwa Rina Gunawan Memang sangat dekat dengan Para artis Tak heran jika kepergiannya Menyesakan banyak kenangan Dibenak para artis-artis Ada yang Didukung oleh Rina Gunawan Ada yang dibantu Saat mempunyai acara Maka berikut ini Fakta Bang Pin Fakta Bang Pin akan mengumpulkan artis-artis Yang mempunyai kenangan-kenangan Dan diungkapkan Kenangan-kenangan itu Saat Rina Gunawan Telah berpulang Ke sisinya Terus simak video ini Like, subscribe, dan komennya Ditunggu Dan tetaplah Bersama Fakta Bang Pin Karena ada doa Dalam setiap video Yang kita upload Ke ruang Dengar dan pirsa anda Jumat 26 Februari Jumat 26 Februari Kabar meninggalnya Rina Gunawan ini Telah dikonfirmasi oleh Sang Manager FG Margaret Sambil menangis Dan juga oleh Suaminya Teddy Shah Kabar ini pun rupanya Membuat rekan-rekan Selebritis Ikut berduka Sederet Selebritis Tanah Air Pun mengucapkan Belasungkau mereka Lewat Laman Instagram masing-masing Dalam ucapan itu Pasti Ada Kenangan-kenangan Yang Dikenang Dari seorang Rina Gunawan Mulai dari Meli Guslo Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Orang yang paling rajin Ngingetin aku Soal ibadah Orang yang paling mendorong aku Untuk umroh Orang yang paling rajin Ngajak ngaji Sedekah Dan apapun kebaikan Terima kasih Selalu mengajak aku ke jalan kebaikan Rin Orang baik seperti kamu Pasti sudah disiapkan surga terindah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Ketemu doi Diditunya Rin Sambil Memberikan Emoticon Menangis Begitu kata Meli Guslo Kemudian Kalina Oktariani Menulis di laman Instagramnya Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Teteh sayang Gak percaya rasanya Dengar berita tentang Teteh Kita semua disini sayang sama Teteh Tapi Allah lebih sayang sama Teh Rina Tidur yang tenang Ditidur panjangmu ya Teh Rina Mustikana Gumilang Ibu Kalina Oktarani Kemudian Deswita Maharani Ya Allah Teteh Emoticon menangis Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Teteh Ya Allah Selamat jalan ya wanita baik hati Yang selalu penuh senyum dan tawa Insya Allah surga tempatmu Teteh sayang Rina Gunawan Aku bakal kangen banget sama kamu Teteh Solehaku Yang baik Pulis Deswita Tata Janetta pun tak ketinggalan Mengucapkan Dukanya Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Ya Allah Teh Rina Asatew percaya Ya Allah Teteh orang baik Insya Allah diberikan tempat terbaik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha Kemudian Cornelia Agata Cornelia Agata merupakan sahabat dekat juga Dari Rina Gunawan Cornelia Agata pun tersentak Dengan kepergian sahabatnya yang sangat cepat itu Cornelia dan Rina Gunawan memang diketahui sudah saling mengenal sejak lama Keduanya bahkan sempat berakting bersama di serial Sidul Anak Sekolahan Di sinetron legendaris itu perempuan yang menekuni bisnis wedding organizer itu berakting sebagai sahabat Sarah yang diperankan oleh Cornelia Agata Sejak itu Rina Gunawan tak bisa dipisahkan dari serial yang menghadirkan Rano Karno dan Mendiang Benyamin S sebagai pemain utama itu Dekatnya persahabatan Cornelia Agata dan Rina Gunawan juga terjaga hingga kini Melalui fitur Instagram stories miliknya Cornelia Agata memberikan salam perpisahan untuk Rina Gunawan Yang mengunggah foto Rina Gunawan dalam penampilan terbaiknya mengenakan hijab berwarna merah muda Selamat jalan sahabatku Rina Gunawan Rest in love sayang Tulis Cornelia Agata Menyertai kalimat perpisahannya dengan artis kelahiran Bandung 28 Juni 1974 ini Kemudian Di hari-hari terakhirnya Yang paling dekat dengan Rina Gunawan Karena bersama-sama terkena covid dan menjalani perawatan adalah Ashanti Ashanti pun langsung mengunggah di Instagram storynya Chat terakhirnya dengan Rina Gunawan Teh ya Allah sakit barengan Kritis barengan Janji mau berjuang bareng Janji mau urus nikahan Loli Janji mau ketemu Teleponan lama setelah sekian lama Tulis Ashanti di keterangan Instagramnya Bersama kalimat itu Istri Anang Hermansa tersebut mengunggah sejumlah percakapan dengan Rina Gunawan melalui WhatsApp Wanita berhijab itu mengatakan Sempat dirawat di ICU Kemudian Ashanti juga mengatakan Ini chat kita terakhir-terakhir Kita udah sempet lelah sama covid Sampai kemarin aku WA nggak dibalas-balas Perasaan aku nggak enak Teteh pergi duluan Demikian Tata Ashanti Kemudian banyak juga yang mengucapkan langsung Di laman Instagram dari Rina Gunawan Di postingan terakhirnya Dengan mengenakan jilbab ping itu Mulan Jamila Inna lillahi wa inna ilai raji'un Allahumma gfirlaha wa rahamha wa afiha wa afu anha Tehrina insyaallah sunul khotimah Tehrina anu bagir soleha seriung somyah Mugi Allah maparinan surga firdaus Sasarangan Nabi Muhammad SAW Amin ya Allah Iis Dahlia juga mengucapkan Rin kamu orang baik Sangat baik Semoga Allah memberikan tempat terbaiknya Al-Fatihah Kemudian Kong Ferry Mariadi Mengatakan semoga husnul khotimah Tetehku sayang Sementara Chris Dayanti Juga sangat tidak menyangka Rina Gunawan meninggal dunia Teteh Inna lillahi wa inna ilai raji'un Ya Allah Teteh sayang Tulis Chris Dayanti di akun instagramnya Chris Dayanti juga memposting capture chat terakhir Sebelum Rina Gunawan meninggal dunia Nuhun pisan Aku suruh follow Sekarang bentar Aku SSIG Teteh and post Ya sayang makasih banget Me sayang love you and miss you so much Chris Dayanti pun tidak menyangka Rina Gunawan Telah meninggal dunia Now I miss you too deeply Teteh Kenapa Tulis Chris Dayanti Jadi ini gimana nih wakil ketua komisi itu tuh Bener-bener ingin ikut sama kelasnya Teteh sampai 30 kilo dan 5 bulan saja Coba jelaskan Jadi 2 bulan 17 kilo 3 bulan 23 4 bulan 26 5 bulan 30 Jadi memang perjuangannya itu untuk merubah mindset gitu kan ya Yang pertama adalah Nggak makan tepung Nggak makan santan Nggak makan minyak gitu Itu karena you stay at home aja Yes Karena kalo kerja kita cemilan Dikasih apa segala macam Bener-bener Karena waktu pas lagi kemarin lagi pandemi Hikmah pandemi juga sih Karena setiap orang itu nanti